Pesan terakhir pilot Susi Air kirim ungkapan cinta untuk istri dan anak. Pilot Susi Air hingga saat ini masih di sandera Organisasi Papua Merdeka, OPM, kelompok Egyanus Kogoya. Setelah lebih dari setahun di sandera OPM, Kapten Philip mengirimkan pesan terakhirnya kepada keluarga, awal April 2024 lalu. Dalam video itu Philip juga menyampaikan pesan pribadi untuk keluarganya. Dia berkata, telah diberikan makanan dan pakaian yang layak di tengah situasi penyanderaan. Maria dan Jacob, saya mencintai kalian, dan saya sangat merindukan kalian. Saya selalu memikirkan kalian setiap hari, ujarnya. Media Selandia baru melaporkan pilot tersebut memiliki seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Dalam video lainnya terkuak OPM ternyata cari muka ke PBB dengan disanderanya pilot Susi Air. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, kembali meminta perserikatan bangsa-bangsa untuk turun tangan menangani konflik yang terjadi di Papua. Pesan itu diucapkan pilot Susi Air, Philip McSmartens, yang membaca tulisan di selembar kertas yang telah diperintahkan kelompok tersebut. Dalam video yang tersebar di dunia maya itu, Philip diapit oleh sejumlah anggota TPNPB OPM yang sedang memegang senjata dan busur panah. Philip tampak mengenakan jaket warna biru-hitam dan celana panjang, serta mengenakan kalung khas Papua. Tidak boleh ada pilot asing yang diizinkan bekerja dan terbang di Papua sampai Papua Merdeka. OPM meminta PBB memediasi antara Papua dan Indonesia untuk kemerdekaan orang-orang Papua. Terima kasih telah menonton!